Sudahkah Anda ngaji? Ayo kita ngaji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala shufil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa shufi ajma'in Ahmad Badu Pertanyaannya Kenapa kita Perlu Mempelajari kitab Arba'in Nawawi Alasannya adalah Syah Nawawi itu Imam Nawawi itu mempunyai Prinsip Terhadap hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang berbunyi Man hafizhu ala ummati arba'ina hadisan Min amri tinihi Ba'asallahu yawm al-qiyamah Maka Allah akan membangunkan Membangunkan dirinya Pelak pada hari kiamat Fizumratil fuqohai wal ulama' Bersama dengan golongan orang-orang yang ahli fikih dan para ulama' Orang-orang yang alim Dalam sebuah riwayat Dalam sebuah riwayat Mengatakan Ba'asallahu fakihhan aliman Allah akan membangkitkan dia Dari kubur Dalam keadaan fakih dan alim Dan di dalam sebuah riwayat Abid Arda Ditambahi Wa kuntulahu yawm al-qiyamah Syafi'an wa syahidan Dan saya Rasulullah Kepada orang yang hafal tersebut Kelak di yawm al-qiyamah Akan memberikan syafaat Dan akan menjadi saksi atasnya Dan dalam sebuah riwayat Ibnu Mas'ud Dikatakan Kila lahu udhukul min a'i abwa biljanati syikta Ditambahkan Dan orang yang hafal tadi selain dia dibangkitkan Bersama golongannya para fuqoha dan ulama' Dia juga mendapatkan sebuah tambahan Yaitu dapat perintah Udhukul min a'i abwa biljanati syikta Silahkan masuk Dari mana pintu syurga kamu inginkan Maka subhanallah Begitu Luar biasanya Di dalam Kita Mempelajari kitab Arba'in Nawawi Dengan harapan Kita mempelajari kitab Arba'in Nawawi Yang di dalam kitab tersebut itu Terdapat Banyak-banyak Hadis-hadis Yang merupakan Bagian daripada nilai-nilai agama kita Syukur-syukur Kita bisa menghafalnya Kemudian ada Pertanyaan lagi Itu kan hadisnya Itu hadis-hadisnya Maka tidak usah risau dengan hadis-hadis Kita bertendensi pada Para ulama' Banyak ulama' Ulama' Apa namanya Ulama' 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 Sangat ngalim Sangat ngalim Ini mereka sepakat Ala jawazil amali bil hadisil da'i fi fi fado'ilil a'mal Mereka sepakat Mufakat setuju Di atas diperbolehkannya Mengamalkan hadis da'if Ya kan Mengamalkan hadis da'if Dalam Bab apa? Fi fado'ilil a'mal Dalam bab amal Tentang fadillah fadillah ah Fadillah amal Maka dari itu Mari saya mengajak kepada semua Kaum muslimin Untuk Ngaji Kitab Arba'in Nawawi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani Kang paring nikmat Kang Gede-gede Sopo Allah Ar-Rahim Itulat kang paring nikmat Kang lembut-lembut Sopo Allah Ay abad tadi U Tegesih ngawiti Ngaji Sopo Ingsun Al-Hadithul Awalu Al-Hadithu Ay Hadha Al-Hadithul Awal Utawi Iki-iku Hadis Kang Kawitan Amirul Al-Hadithul Awal Amirul Al-Hadithul Awal Umar bin Khattab Umar bin Khattab Rasulullah s.a.w Rasulullah s.a.w Rasulullah s.a.w Beberapa amal itu biniyati Tergantung kelawan piro-piro niat Jadi direwayatkan dari Saidina Umar bin Khattab Bahwasannya beliau mendengar Rasulullah s.a.w Berkata apa perkataan Rasulullah Bahwasannya Rasulullah berkata Semua amal itu tergantung pada niat Jadi kualitas amal Besar kecilnya amal Kualitasnya itu tergantung pada niat seseorang itu sendiri Kemudian Setiap seseorang akan Akan mendapatkan balasan Akan mendapatkan bagian dari apa yang dia niatkan 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 Akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan dari apa yang dia niatkan Begitu pula Begitu pula sebaliknya Akan mendapatkan bagian dari apa yang dia niatkan Di dalam kitab Soehlerun imam Soehlerun imam Soehlerun imam muslim Al-la-zainihuma Kang utawi karuni Soehli hayhimah Iku asokul kutubiluih Soehhe Bila-bila kitab Al-Mushannafati Gangden Gangden karang Jadi Apa yang bisa kita petik dari hadis awal ini Yang bisa kita petik adalah Sedikit apapun perbuatan Perkara mubah Sunnah Wajib Itu sangat penting Tergantung pada niat kita Meskipun kita hanya tidur Ya kan Hanya tidur Sebentar Katakanlah Dan itu sah-sah saja Seandainya kita tidak niat Tetapi itu bisa bernilai ibadah Di saat kita Niatkan dengan niat yang baik Makan pula seperti itu Minum dan lain sebagainya Maka dari itu Ayo kita biasakan Punya niat Punya kesengajaan yang Baik Dengan harapan Apa yang kita niatkan itu Bisa menjadi amal soleh yang lain Niat sudah baik Ditambah realisasi niat itu Juga akan mendapatkan kebaikan yang lain Intah Wallahu'ala Al-Fatihah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!